Kadar zat besi yang rendah atau kekurangan zat besi terjadi ketika tubuh kamu tidak memiliki cukup zat besi. Hal ini disebabkan penyakit yang disebut dengan anemia. Nah, apa saja gejalanya? Halo Besti, kembali lagi dengan aku Dr. Nova. Di video ini aku mau bahas tentang tanda-tanda tubuh kekurangan zat besi. Mau tahu apa saja? Tentang video ini sampai habis. Sebelum kita membahas tanda dan gejalanya, kita bahas dulu sedikit tentang zat besi. Zat besi dari makanan yang kita konsumsi akan diserap ke dalam tubuh oleh sel-sel yang menghabisi saluran pencernaan. Tubuh hanya menyerap sebagian kecil dari zat besi yang kita konsumsi. Karena zat besi kemudian akan dilepaskan ke airan darah dan disimpan di hati sebagai feritin serta dilepaskan sesuai kebutuhan untuk membuat sel darah merah baru di sum-sum tulang. Nah, zat besi ini sangat penting dalam menjaga banyak fungsi tubuh termasuk produksi hemoglobin, yaitu molekul dalam darah yang membawa oksigen. Nah, zat besi ini juga diperlukan untuk menjaga kesehatan sel, kulit, rambut, dan kuku. Kekurangan zat besi ini dapat menyebabkan kondisi yang disebut dengan anemia defisiensi besi. Gejala anemia defisiensi besi biasanya berhubungan dengan penurunan pengiriman oksigen ke seluruh tubuh. Nah, berikut tanda dan gejala kekurangan zat besi. Yang pertama adalah kelelahan. Merasa lelah adalah gejala umum dari anemia defisiensi besi. Hal ini juga dapat mempengaruhi orang yang kekurangan zat besi, meskipun mereka belum didiagnosa anemia. Kelahan ini terjadi karena tubuh kamu kekurangan zat besi yang dibutuhkan untuk membuat protein yang disebut dengan hemoglobin. Yaitu protein yang dapat membantu membawa oksigen ke seluruh tubuh. Tanpa adanya hemoglobin yang cukup, maka oksigen akan berkurang untuk mencapai jaringan dan otot kamu. Sehingga dapat mengurangi energi. Nah, karena rasa lelah atau capek menjadi perasaan yang umum di kehidupan sehari-hari, maka sulit untuk mendiagnosa kekurangan zat besi hanya berdasarkan gejala ini. Sehingga diperlukanlah pemeriksaan laboratorium. Yang kedua, pucat. Kulit akan lebih pucat dari biasanya dan pucat juga tampak pada bagian dalam kopak mata bawah. Hemoglobin dalam sel darah merah memberi warna merah pada darah, sehingga rendahnya kadar zat besi akibat kekurangan zat besi membuat warna merah pada darah akan menjadi berkurang. Itu sebabnya kulit akan kelihatan pucat. Pada orang yang kulit agak gelap ataupun hitam akan sulit untuk menentukannya. Sehingga kamu bisa lihat bawah kopak mata untuk menentukan pucat atau pidatnya. Selain itu, kamu bisa memeriksakan kadar hemoglobin dalam darah. Yang ketiga, sesak. Kadar hemoglobin yang rendah akan mempengaruhi oksigen pada otot jantung, yang kemudian dapat mengakibatkan peningkatan frekuensi nafas. Selain kadar oksigen yang rendah mengakibatkan otot tidak menerima cukup oksigen untuk melakukan aktivitas sehari-hari, akibatnya pernafasan kamu akan meningkat seiring tubuh kamu berusaha mendapatkan lebih banyak oksigen. Nah, jika kamu merasa sesak nafas saat melakukan tugas sehari-hari yang biasanya mudah untuk dilakukan, misalnya seperti berjalan, menaiki tangga, atau berolahraga, maka hal ini mungkin disebabkan oleh kekurangan zat besi. Yang keempat, sakit kepala, pusing, atau bahkan mata berkunang. Nah, sakit kepala terjadi akibat dari kekurangan pasokan oksigen yang dibawa oleh hemoglobin ke otot. Hal ini terjadi terutama saat tubuh membutuhkan energi yang tinggi. Mata yang berkunang-kunang atau oyong merupakan respon dari sistem saraf pusat yang terpengaruh oleh kurangnya oksigen yang mencapai otot sehingga mengganggu fungsi pengaturan saraf mata. Walaupun sakit kepala banyak penyebabnya, tapi sakit kepala yang sering dan berulang mungkin merupakan tanda-tanda kamu kekurangan zat besi. Yang kelima, jantung berdebar. Jantung berdebar-debar adalah salah satu gejala dari anemi depresensi besi. Penyebabnya bisa kita ketahui dari fungsi hemoglobin sel darah merah yang membantu mengangkut oksigen di dalam tubuh. Nah, pada saat kekurangan zat besi ini, maka kadar hemoglobin yang rendah akan menyebabkan jantung harus bekerja lebih keras untuk membawa oksigen. Sehingga menyebabkan detak jantung yang lebih cepat dan kadang tidak beraturan. Nah, jika kamu punya riwayat sakit jantung, kamu bisa memeriksakan kadar hemoglobin. Karena jika kamu mempunyai kondisi anemia, maka hal ini akan mempengaruhi penyakit jantung yang sudah ada. Yang keenam, yang sering terjadi terlebih pada wanita, yaitu rambut terontol. Gejala anemia juga ternyata bisa dilihat dari kondisi kulit dan rambut. Kulit yang kering serta rambut rusak biasanya menjadi salah satu tanda bahwa seorang kekurangan zat besi. Kekurangan zat besi menurunkan kadar hemoglobin dalam darah kamu yang dapat mengurangi jumlah oksigen untuk sel-sel yang merangsang pertumbuhan rambut. Nah, jika kamu mengalami rambut rontok yang sering dan signifikan, coba konsultasikan ke dokter. Mungkin saja kamu kekurangan zat besi. Yang ketujuh adalah kuku sendok. Kuku sendok adalah gejala fisik anemia defisiensi besi yang kronis yang disebabkan oleh malnutrisi atau kehilangan darah secara kronis. Dampak kekurangan besi tampak pada kuku berupa permukaan yang kasar, mudah terkelepas, dan mudah patah. Bentuk kuku seperti sendok yang juga disebut sebagai kolonikia terdapat pada 5,5 kasus anemia defisiensi besi. Yang ke depan adalah lidah bengkak atau glossitis. Glossitis lebih sering terjadi pada kasus anemia defisiensi folat dan vitamin B12 dibandingkan dengan anemia defisiensi besi ini. Ciri kehak glossitis pada anemia defisiensi besi adalah adanya atropi yang menyebar atau atropi berbentuk bercak pada papila di bagian atau keidah yang seringkali disertai dengan sensasi terbakar. Nah demikian video penjelasan tentang tanda dan gejala kekurangan zat besi. Semoga besi tidak ada yang mengalami hal tersebut ya. Tapi jika besi ingin menanyakan atau tidak mengerti tentang sesuatu dalam video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.